Hai guys welcome back to my channel cahayas Oke guys kali ini guys aku bakal ngeastron masih cara membuat baju baru di Sakura school simulator langsung kita mulai nah pertama-tama ini kita ganti dulu ya guys pakaiannya untuk pakaian disini aku pilih pakaian wedding dress tiga ya guys nah ini terus jangan lupa kalian beri warna untuk warna disini aku pilih warna petar guys nah guys ini aku pilih dress warna yang ini ya guys warnanya Nah setelah itu kita tinggal ke rumahnya si Boy atau si Roro guys kalau udah kalian bisa langsung ganti karakter ke Boy atau Roro ya terus si Roro menggunakan baju ninja seperti ini guys Nah kalau misalnya kan udah pakai baju ninja kalian bisa langsung talk aja riri hold hand klon action nah terus tak lagi lagi seri palsunya lalu hold hand setelah itu kan tinggal ganti karakter ke riri Nah kalau udah kalian bisa langsung tak aja riri palsu pertama kita puji baru komitmi lalu ganti pakaiannya untuk pakaian disini aku pilih pakaian apa ya guys sebentar ya ini pakaiannya aku pilih pakaian nah pakaian devil ya guys pakaian devil gitu setelah itu kita ganti warnanya tuh warna aku pilih warna pink yang sama Nah setelah itu kalian bisa langsung siapin zabuton untuk zabutonnya disini kalian bikin dua untuk riri palsu dan riri asli setelah itu kalian tinggal duduk aja ke zabutonnya tunggu riri palsu sampai duduk ya guys Nah kalau udah duduk seperti ini kalian tinggal berdiri tangkli riri palsu kredit item nah ini zabutonnya kita naik ke atas ya guys jangan terlalu ke atas banget segini udah cukup ya Nah lalu jangan lupa kita kecilin zabutonnya pencet upper body pencet all kali 5 juga diaktifkan dan pencet plus nah ini pencet plus terus ya guys dan ikan tinggal tunggu aja seharusnya sih segini udah cukup lagi nah kalau udah kalian bisa langsung terkes nah kebagian karetnya dulu kalian matikan hair visible nya apa namanya centangnya kalian non aktifkan sama wingsnya ya kalau untuk tel telnya enggak ada ya nah terus sebagian kalian ke bagian pause mode pencet reset look at motion speednya dibikin nol Nah kalau udah kita lanjut ke kare di kare dikare di asli sama motion speednya dibikin nol setelah setelah itu kalian bisa langsung tak jari di palsu carry tapi cepet-cepet pencetak nah seperti ini lalu pencet kredit pose mode reset pose dan kalian bisa atur ya guys nah disini aku pencet htd item head pilih headband ya guys soalnya ini kurang pas gitu ya badannya jadi jadi kita harus bikin dia pas nih lalu nah nih udah deh nah nih lalu kalian atur aja guys nah tuh ya sampai seperti ini nah kalau udah kalian tinggal beri ekspresi aja ya guys nah jadi deh guys tuh abis itu ya ini kami satu atur lagi kalau aku udah cukup tinggal pencet silang aja tadi terus jackpeg-jackpeg lagi nah tuh guys jadi ya Nah gimana guestorialnya gampang banget kan guys segitu dulu ya guys untuk video videonya tapi sebelum menutup video ini jangan lupa like comment share dan subscribe bye sampai ketemu lagi guys bye dadah guys bye 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 Terima kasih.